Piston Sekarang kita akan membahas sedikit tentang piston. Piston mempunyai bentuk seperti silinder, bekerja dan bergerak bola bali di dalam silinder dengan kecepatan tinggi secara terus-menerus. Piston adalah kunci untuk pembakaran internal yang menggerakkan mesin. Piston adalah sumbat yang meluncur ke atas dan ke bawah di dalam setiap silinder mesin yang mengompresi gas dan udara yang dinyalakan oleh busi parkir. Energi yang dihasilkan memutar poros engkol dan menggerakkan mesin. Piston dimulai sebagai aluminium batang aluminium sepanjang 3 meter sangat ideal karena ringan dan aluminium logam tahan karat yang mudah dipotong. Mengiris atau memotong batang menjadi siput yang panjangnya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Model piston ini membutuhkan 7 cm siput, pabrik mendaur ulang serutan aluminium berlebih. Alat pres dan dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 426 C di dalam oven. Pukulan itu menerapkan tekanan 2000 ton untuk membentuknya menjadi bentuk awal piston. Dia mencelupkan piston ke dalam air untuk memeriksa cacat agar lebih mudah mereka melumasi piston sebelum memanaskannya. Itulah mengapa piston menyala ketika ditekan oleh alat pres. Hanya membutuhkan 2 detik bagi alat pres untuk melakukan tugasnya. Tetapi tempat sangat panas mereka membutuhkan setidaknya 1 jam untuk mendinginkan sebelum langkah berikutnya. Tempat 2 kali lebih banyak untuk pertama kalinya. Pada panas yang sangat tinggi untuk memperkuat logam untuk kedua kalinya pada panas yang lebih rendah untuk menstabilkannya. Sekarang mereka memasukkan setiap piston ke dalam mesin bubut. Untuk memberikan penempaan bentuk yang benar untuk mesin yang menanganinya nanti. Lubang kecil ini gunanya memungkinkan oli mengalir melumasi piston saat sedang digunakan nanti. Mesin bubut ini mengurangi diameter 3 mm dengan mesin yang sama kemudian memotong 3 alur. Dua untuk cincin kompresi dan satu lagi untuk cincin kontrol oli. Cincin ini membantu piston meluncur dan memungkinkannya menyediakan dan segel kedap udara. Lubang ini untuk pin yang akan menempelkan piston ke batang penghubung. Sebuah mesin penggilingan kemudian memotong hingga 2 cm logam dari dua sisi piston untuk mengurangi berat keseluruhan. Cairan putih adalah pelumas untuk mendinginkan selama pemotongan. Mesin penggilingan lain memotong sebagian cara yang mereka sebut kubah dengan cara ini akan membersihkan bagian lain saat bergerak di dalam silinder. Piston harus dalam bentuk dan ukuran yang tepat. Beberapa di antaranya bergerak ke atas dan ke bawah sebanyak 6.000 kali setiap menit saat mesin hidup. Mesin bubut selanjutnya mencukur lebih lebar rambut dari logam dari luar. Pemotongan ini memungkinkan piston sedikit mengembang saat panas menumpuk di dalam silinder. Dan bor otomatis membuat lubang pembuangan oli berpotongan untuk meningkatkan pelumasan pin piston. Mesin lain sekarang mengukir model dan data produksi. Di sini seorang pekerja menghilangkan tepi yang tajam dibuat selama operasi sebelumnya ia kemudian menggunakan amplas untuk lebih menghaluskan permukaan tepi tajam yang dapat merusak dinding silinder. Mesin pemotong ini mencukur sedikit logam di dalam lubang sehingga pin akan pas di dalam. Misalnya dengan air deionisasi panas, pembersihan ini menghilangkan semua jejak pelumas yang masih menempel. Terima kasih telah menonton!